Intro Salam buat suara-suara yang di Kasunanan Surakarto Hadiningrat Terima kasih saya diundang Dapat kepercayaan Untuk boleh berbagi Dengan suara-suara Khusus dari Solo Tapi ini yang ikut Ada yang dari Australia, dari Eropa Dari Amerika Nah, terima kasih lagi sekali Untuk kepercayaan ini Karena Tuhan begitu baik Saudara, sebelum kita belajar Saya ingin mendasari Dengan tiga hal dulu Ya, ini penting Tiga hal ini penting Untuk kita bisa belajar Satu Kita ini Murid-muridnya Tuhan Yesus Itu gak perlu diragukan Sebagai murid-murid Muridnya siapa saja Kalau disebut murid Itu pasti punya ciri Suka belajar Bukan suka makan Beda itu Nah, kalau kita murid Lalu kita suka belajar Nah, ini poin yang penting Murid itu suka belajar Hal-hal yang lama Atau hal-hal yang baru Pertanyaannya agak nyeleneh Orang Solo bilang Tapi ini fakta Jelas Kalau namanya murid Itu harus suka Belajar hal-hal yang baru Ini dari Belanda Kota Almere Sudah menjawab Suka belajar hal yang baru Yang lama Ya, sesekalilah Kita bisa ingat lagi Tapi kan gak mungkin Kalau kita sudah lulus S1 Masa kita ingin belajar Kembali pelajaran 4 SD Nah, itu contohnya Nah, yang kedua Rokudus Itu inovator Inovator hebat Saya ulangi Yang setuju Yang di Zoom Boleh angkat tangan Atau boleh komen Yang di IG Di Facebook Rokudus Itu guru kita Yohanes 14 E26 Yang mampu Mengajar kita Tentang segala sesuatu Nah, karena Rokudus Itu guru Dan sang inovator Agung Maka kalau Rokudus Kita izinkan Untuk mengajar gerejanya Maka Rokudus Akan terus Membawa hal-hal Yang baru Yang lama Kita ya sekedar Ingatlah Dan tiap hari Itu baru Yang Rokudus Ajarkan Nah, ini Yang menjadi Sebab Ketika Rokudus Mengajar gereja Tentang hal-hal Yang baru Maaf Seringkali Kita menganggap Itu sesah Karena Tidak cocok Dengan konsep Yang ada Nah, dalam hal Yang kedua ini Karena kita Kan bicara Bagaimana Menghadirkan Kerajaan surga Di kota kita Dengan doa kita Maka hari ini Kita akan belajar Tentang doa Saudara Saudara Selama Ribuan Tahun ini Maafkan saya Konsep Doa Yang ada Di benak Gereja Itu Hanya Menyuruh Tuhan Lapor Kepada Tuhan Minta Kepada Tuhan Maaf Lihat Isi doa kita Cuma Tiga hal Minta Menyatu Dengan Yesus Dampaknya Itu Luar Biasa Jadi Sebentar lagi Kita akan Belajar Ya Waktunya Cuma singkat Saya ada Waktu 40 menit Maka itu Saya harus cepat Supaya Padat Kita bisa Belajar Nah Nanti Ketika Saya tunjukkan Ayat Ayatnya Bahwa Doa itu Bukan Menyuruh Tuhan Yang bekerja Doa itu Bukan Melaporkan Kejadian Kejadian Yang ada Di kota kita Begini Begitu Kenapa Ya Karena Tuhan Sudah tahu kok Ngapain kita Lapor Mengapa Kita beritahu Nah Disini Tuhan Ingin Kita Mengerti Doa itu Bagaimana Maka itu Nanti Waktu Rok Kudus Membawa Hal-hal Yang baru Dan Saya Berusaha Untuk Tidak Mengajarkan Yang Tidak Tertulis Di Alkitab Saya Akan Sampaikan Apa Yang Tertulis Nah Saya Harap Yang kaget-kaget Nanti Mendengar Ini Suara Tenang Dulu Jangan Cepat-cepat Komentar Jangan Cepat-cepat Ingin Pertanya Dengar Sampai Selesai Hal Yang Ketiga Setelah Kita Belajar Nanti Siap-siaplah Tuhan Merevolusi Hidup Hidup Kita Dengan Konsep Doa Yang Benar Siap Nah Ini Tiga Yang Pertama Baik Saya Mulai Temanya Menarik Ketika Anak Saya Pandi Wijaya Menanyakan Saya Dengan Tema Ini Waduh Hati Saya Bergejolak Saya Senang Sekali Menghadirkan Kerajaan Surga Di Kota Kita Saudara Ketika Makin Hari Gereja Umat Tuhan Dibuat Bingung Dengan Begitu Banyaknya Pengajaran Yang Akhir-akhir Ini Bermunculan Apalagi Dengan Sosial Media Saudara Tiap Hari Kalau Punya Waktu Bisa Dengar Seratus Kali Kotbah Dari Banyak Pendeta Yang Di Indonesia Maupun Luar Negeri Kalau Punya Waktu Lebih Banyak Sehari Bisa Dengar 200 Kotbah Kalau Mau Misalnya Nah Terus Kita Bingung Doktrin Atau Pengajaran Yang Mana Saudara Sekian Banyak Tahun Tuhan Mempercayai Saya Menjadi Rekan Sekerjanya Saya Menggunakan Konsep Ini Satu Satunya Doktrin Yang Dari Surga Yang Dipercayakan Kepada Gerejanya Untuk Diujud Nyatakan Di dunia Maaf Bukan Doktrin Tentang Tritunggal Tentang Armenia Tentang Calvinis Tentang Advent Tentang Baptis Tentang Katolik Tentang Macem-macem Tidak Kita Tidak Bahas Itu Biarkan Inilah Satu-satunya Doktrin Yang Universal Yang Tuhan Yesus Berikan Kepada Gereja Doa Bapak Kami Doa Bapak Kami Tidak Ada Yang Bisa Menyangkal Bahwa Itu Universal Maka Itu Ketika Tema Ini Diberikan Menghadirkan Kerajaannya Di Kota Kita Maka Mau Tidak Mau Doa Bapak Kami Harus Kuat Menginspirasi Menguasai Memotivasi Hidup Hidup Kalau Doa Bapak Kami Sudah Mutlak Bekerja Di Diri Kita Masing-masing Maka Tema Menghadirkan Kerajaan Surga Di Kota Kita Akan Terjadi Mulai Bapak Kami Yang Di Dalam Surga Perhatikan Dua Kata Papa Ayah Romo Gawulo Ingkang Jumenang Teng Kraton Suargo Romo Ayah Abi Abah Berarti Kalau Menyebut Bapak Kami Kita Tidak Akan Punya Konotasi Mikir Yang Lain Saya Minta Suara Jawab Jujur Begitu Mendengar Kata Bapak Kami Our Father Setuju Kita Tidak Mungkin Akan Mikir Tentang Bapak Bapak Yang Lain Saya Minta Saudara Stik Dan Staf Tertancap Bapak Kami Betul Saya Minta Kalau Suara Enggak Setuju Agak Sulit Saya Ulangi Lagi Begitu Mendengar Kata Bapak Kami Unservator Unservator Maka Kita Langsung Ingat Satu Pribadi Pencinta Alam Semesta Yang Di Dalam Kristus Yesus Menyelamatkan Kita Kekasih Kekasihnya Bapak Kami Kedua Di Dalam Surga Bukan Bukan Dalam Basilika Santo Petrus Bukan Di Kantor Sinode Gereja A Bukan Di Tempat Tempat Suci Yang Dibangun Oleh Manusia Bapak Kami Yang Di Dalam Surga Saya Harap Suara Mengerti Maka Itu Saya Katakan Inilah Doktrin Universal Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat Oleh Doktrin Manapun Karena Waktu Saya Harus Cepat Bapak Kami Berarti Cuma Satu Yang Di Dalam Surga Berarti Juga Cuma Satu Bukan Di Sono Bukan Disini Bukan Disitu Di Dalam Surga Kalimat Berikut Dikuduskanlah Namamu Oh Ada Banyak Terjemahan Tentang Dikuduskanlah Namamu Itu Artinya Jaga Nama Baik Bapak Jangan Ada Pertengkaran Jangan Ada Gontok-gontokan Jangan Sudikan Namanya Muliakan Namanya Ya Kuduskan Namanya Itu Kewajiban Kita Maaf Bukan Menguduskan Nama Sinode A Bukan Menguduskan Nama Nama Malekat B Bukan Menguduskan Orang Suci C Namamu Dan Bagi Yang Belum Tahu Siapa Nama Bapak Kita Yahweh Nggak Usah Didiskusikan Yesus Itu Tuhan Yahweh Itu Bapak Kita Maaf Jangan Diskusi Terus Sudah Tiga Bapak Kami Jelas Satu Di Sorga Satu Tempat Dikuduskan Kita Tidak Boleh Menguduskan Nama Ketua Sinode Kita Kita Tidak Boleh Mengkultuskan Pendeta Siapapun Yang Walaupun Hebat Dipakai Tuhan Tidak Dikuduskan Nama Bapak Keempat Datanglah Kerajaanmu Ingat Di dunia Dunia ya Hanya ada Dua Kerajaan Bukan Tiga Bukan Lima Dua Kerajaan Surga Atau Kerajaan Neraka Titik Tidak Ada Kerajaan Yang ketiga Atau Keempat Nah Ketika Tuhan Yesus Mengajarkan Untuk Saudara Dan saya Minta Datanglah Kerajaanmu Bukan Kerajaan Neraka Dan Bukan Kerajaan Sinode Kita Maaf Kerajaan Mu Sekarang Ini Kita Tidak Usah Berdebat Diskusi Yang Sedang Exist Yang Sedang Nyata Yang Sedang Bergerilia Yang Sedang Bekerja Sekarang Ini Di rumah Kita Di dalam Gereja Kita Di Komunitas Kita Di RT RW Kita Di Negara Kita Di Provinsi Kita Yang Sedang Bekerja Adalah Kerajaan Neraka Maka Itu Tema Saudara Dasyat Menghadirkan Kerajaannya Di Kota Kita Ini Perintahnya Datanglah Kerajaanmu Maka Kalau Gereja Berhasil Mendatangkan Kerajaannya Maka Kerajaan Setan Dan Kerajaan Diri Sendiri Harus Minggir Karena Cuma Kerajaannya Nah Untuk Membuktikan Apakah Betul Kerajaannya Yang Nyata Adalah Kalimat Yang Berikut Jadilah Kehendakmu Nah Ayo Kita Cek Apa Saja Yang Kita Lakukan Kecil Maupun Besar Saudara Dan Saya harus Selurus Ngecek Ini Kehendaknya Siapa Bersyukur Berapa Hari Yang Lalu Kasunanan Surakarta Diningrat Kota Solo Mendapat Pemimpin Baru Langsung Belusukan Langsung Membuat Kata Bukan Solo Berseri Tapi Solo Apa Lupa Solo Solo Yang Ramah Atau Apa Saya Lupa Luar Biasa Nah Jadilah Kehendakmu Munya Huruf Besar Bukan Kehendak Sinode Kita Bukan Kehendak Perusahaan Kita Bukan Kehendak Persekutuan Doa Kita Kehendak Mu Suami Istri Yang Rajin Bertengkar Ini Kok gak Enak Betul Tapi Memang Ada Suami Istri Rajin Bertengkar Betul Ya Itu Pasti Dua Orang Itu Ngotot Suami Maksa Istrinya Turuti Kehendakku Istri Dengan Senyum Senyum Kok Enak Turuti Kehendakku Juga Nah Ketika Suami Istri Bertengkar Menuntut Kehendaknya Masing Masing Maka Keluarga Itu Jadi Neraka Tapi Kalau Suami Istri Dengan Rendah Hati Saling Mengalah Dengan Mengatakan Ayo Ya Mah Ayo Ya Pak Mulai Detik Ini Biar Kehendak Tuhan Yang Jadi Di Keluarga Kita Woh Saudara Itu Surga Di Bumi Kota Kita Akan Jadi Seperti Surga Dengan Urutan Urutan Ini Bapak Kami Yang Di Dalam Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Nah Terjuman Yang Betul Harus Diralat Terjuman Yang Ada Di Alkitab Perjanjian Baru Di Bumi Seperti Di Surga Itu Tidak Tepat Kalimat Yang Betul Adalah Supaya Bumi Jadi Seperti Surga Itu Yang Dimaksud Kalimat Di Bumi Seperti Di Surga Harusnya Diganti Yaitu Di Supaya Bumi Jadi Seperti Surga Nah Ini Tema Kita Hari Ini Sekarang Tugas Setelah Urusan Dengan Bapak Selesai Sekarang Tugas Kita Berikanlah Kepada Kami Makanan Kami Yang Secukupnya Dengan Catatan Untuk Hari Ini Tidak Tidak Boleh Untuk Besok Sampai Minggu Depan Apalagi Sampai Setahun Yang Datang Tidak Hari Ini Ada Tiga Arti Mengapa Papa Minta Hari Ini Kenapa Doanya Berikanlah Kepada Kami Makanan Kami Secukupnya Sampai Sebulan Yang Datang Tidak Hari Ini Ada Tiga Maksud Papa Satu Papa Kepingin Ketemu Kita Tiap Hari Karena Dia Kangen Kita Ini Luar Biasa Hari Ini Jelas Ya Karena Papa Ingin Ketemu Kita Tiap Hari Alasan Kedua Kalau Makanan Besok Dikasih Hari Ini Itu Makanan Basi Karena Papa Ingin Tiap Hari Ada Makanan Yang Baru Alasan Ketiga Kenapa Harus Hari Ini Alasannya Wih Luar Biasa Supaya Enggak Mikirkan Untuk Besok Itu Urusan Dia Lalu Kata Secukupnya Padahal Dia Tidak Memberi Secukupnya Kepada Kita Yang Kita Minta Secukupnya Tapi Papa Memberi Lebih Betul Tidak Nah Kalau Yang Dia Beri Secukupnya Pasti Kita Enggak Gering Gering Orang Solo Bilang Kita Pasti Enggak Kurus Kurus Coba Nolai Kiri Kanan Kan Banyak Yang Bunter Bunter Bukan Maaf Jangan Tersinggung Itu Bukti Bahwa Dia Memberi Kita Lebih Nah Pertanyaannya Mengapa Minta Secukupnya Kok Diberi Lebih Dengar Baik Baik Sebab Di Sekitar Kita Ada Banyak Orang Yang Gak Punya Gak Punya Papa Dan Gak Kenal Papa Sebaik Papa Kita Nah Dia Titip Tolong Bagi Tengok Tetangga Kiri Kanan Muka Belakang Yang Gak Ada Makanan Hari Ini Bapamu Titip Supaya Kita Bagi Ke Mereka Lihat Bukti Pertama Kerajaannya Nyata Di Ketar Saudara Dan Saya Hidup Tidak Boleh Ada Orang Kelaparan Lagi Dalam Nama Yesus Wih Ini Dahsyat Saudara Maka Itu Yang Hobinya Kotba Perbuluhan Bertobat Hari Ini Gereja Saudara Baca Baik Baik Di Perjanjian Baru Tidak Ada Perintah Perbuluhan Itu Cuma Ada Di Perjanjian Lama Setiap Ada Ayat Tentang Perbuluhan Saudara Jangan Lupa Selalu Hampir Selalu Ada Akiran Supaya Mereka Makan Dan Makan Sampai Kenyang Di Tempat Makan Supaya Ada Makan Ada Makan Jadi Perbuluhan Itu Hanya Untuk Memberi Orang Makan Bukan Untuk Bayar Cicilan Kredit Gedung Gerejamu Bukan Untuk Bayar Cicilan Mobil Pelayanan Mu Bukan Untuk Bayar Listrik Gerejamu Maaf Perbuluhan Itu Hanya Untuk Beri makan Orang Lapar Bukan Untuk Yang Lain Lain Lalu bagaimana Untuk Kebutuhan Yang Lain Dalam Gereja Maafkan Saya Yang 90% Itu Yang Dibagikan Maka Itu Suara Pengajaran Perbuluhan Itu Jahat Maaf Saya Berkata Karena Ditekankan Cuma 10% Maka Orang Orang Kaya Begitu Sudah Bisa Memberi 10% Dia Berkata Gini Tuhan Tolong Ya Jangan Ganggu Yang 90% Itu Hakku Yang Penting Aku Sudah Beri Kamu 10% Diam Ya Jangan Nuntut Yang Lain Ini Kejahatan Kotba Perbuluhan Yang Tidak Tepat Jadi Untuk Kebutuhan Yang Lain-Lain Di Dalam Pekerjaan Tuhan Ambilkan Yang Dari 90% Yang Sudara Masih Simpan Di Bankmu Itu Yang 10% Itu Untuk Mengenapi Doktrin Doa Bapak Kami Supaya Tidak Ada Orang Lapar Di Sekitar Kita Kenapa Menghadirkan Surga Itu Bukan Terus Kita KKR Dimana Mana Kita Bawa Banner Keliling Keliling Bukan Datanglah Kerajaanmu Supaya Tidak ada Orang Lapar Di Sekitar Kita Baik Lapar Lapar Jasmani Lapar Rohani Lapar Saramental Kejiwaan Beri Makan Semuanya Itu Seorang Masih Ingat Lukas Fasal 11 Pinjamkan Kepadaku Tiga Roti Ingat Pinjam Bukan Minta Kenapa Tiga Roti Untuk Roh Untuk Jiwa Dan Untuk Perut Fisik Dan Pinjam Bukan Minta Jangan Lupa Itu Lukas 11 Ayat 5 Dan Ayat 9 Ayat Terkenal Oleh Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Mintalah Kamu Akan Diberi Carilah Kamu Akan Dapat Ketuklah Pintu Akan Dibuka Bagimu Itu Dengan Pinjam Tiga Roti Saudara Jelas Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Ini Harus Jadi Pelajaran Buat Semua Gereja Dari Desa Desa Kecil Sampai Di Kota Besar Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Doktrin Memberi Makan Kenapa Setelah Berpuasa 40 Hari 40 Malam Maka Laparlah Yesus Catat Tuhan Yesus Bisa Lapar Dan Pernah Lapar Dan Haus 40 Hari Nggak Makan Nggak Minum Ayat 3 Matius 4 Itu Menakutkan Lalu Datanglah Setan Setan Itu Gila Nggak Ini Ternyata Menurut Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Setan Itu Tidak Ada Di Kuburan Setan Nggak Ada Di Pohon Ini Di Batu Itu Menurut Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Setan Selalu Ada Di Tempat Orang Orang Lapar Bayangkan Yang Lapar Tuhan Yesus Catat Ya Itu Matius 4 Ayat 2 Yang Lapar Tuhan Yesus Si Punyuk Itu Berani Datang Mencoba Ngerisek Apalagi Kalau Model Kita Yang Lapar Mempun Setanya Banyak Yang Keroyokan Maka Itu Dalam Nama Yesus Menghadirkan Kerajaannya Di Kota Kita Jangan Mikir Buat KKR Jangan Mikir Doa Keliling Jangan Mikir Doa Kencerotan Minyak Kencerotan Mengku Perjamuan Jangan Mikir Bawa Banner Kemana Mana Alat Musik Jajak Keliling Kayak Tanjidor Orang Betawi Bilang Bu Bukan Menghadirkan Kerajaan Sorga Itu Membuat Orang Kenyang Di Sekitar Kita Tinggal Maka Setan Setan Kalau Dunia Ini Kenyang Setan Setan Pindah Ke Mars Ke Jupiter Entah Kemana Lagi Karena Gak Ada Manusia Yang Bisa Diganggu Setan Itu Doa Doa Bapak Kami Datanglah Kerajaan Mu Dikuduskan Bapak Kami Yang Di Surga Dimuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Supaya Bumi Jadi Seperti Surga Dan Kami Siap Memberi Makan Orang Lapar Supaya Mereka Kenyang Ini Yang Luar Biasa Kalimat Berikut Nah Ini Lebih Dasyat Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Bersalah Kepada Kami Kerajaan Surga Adalah Kerajaan Damai Kenapa Karena Raja Segala Raja Adalah Raja Damai Betul Nah Kalau Menghadirkan Kerajaannya Maka Enggak Boleh Ada Orang Sakit Hati Enggak Boleh Ada Permusuhan Ayo Berdamai Terima Kasih Bapak Itu Luar Biasa Luar Biasa Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Telah Mengampuni Orang Bersalah Kepada Kami Maaf Pengajaran Tertinggi Dari Tuhan Yesus Bukan Perpuluhan Pengajaran Tertinggi Dari Tuhan Yesus Bukan Bangunkan Gedung Gereja Pengajaran Tertinggi Dari Tuhan Yesus Bukan Buatkan Sekolah Teologi Maaf Pengajaran Tertinggi Dari Tuhan Yesus Jangan Hidup Ini Punya Musuh Jangan Jangan Mungkin Ada yang berkata Saya gak punya Musuh Tapi ada Empat orang Saya ini Malas ketemu Podoh Gak punya Musuh Tapi Masih Malas ketemu Awas Ingat Ibrani 12 14 Berusaha Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Kejarlah Perdamaian Sebab Tanpa Hidup Berdamai Dengan Semua Orang Maka Tidak Akan Seorang Pun Bisa Melihat Tuhan Itu Sadis Saya Jamin Pendeta Pendeta Yang masih Punya Musuh Pengkotba Pengkotba Penginjil Penginjil Majelis Majelis Pelayan Pelayan Tuhan Yang masih Punya Musuh Saudara Gak Akan Bakal Bertemu Tuhan Loh kok Bisa Yang ngomong Bukan saya Ibrani 12 14 Karena Yang masih Punya Musuh Dan Belum Berdamai Dengan Semua Orang Orang Itu Tidak Dapat Melihat Tuhan Nah Kalau Enggak Dapat Melihat Tuhan Kan Gak Bisa Ketemu Maka Itu Jangan Main Main Saya Ulangi Kerajaannya Nyata Di Kota Kita Satu Kalau Tidak Ada Orang Lapar Lagi Di Kota Kita Dua Kerajaannya Nyata Di Kota Kita Bukan Karena KKR Doa Pagi Doa Malam Doa Siang Doa Ini Doa Kencotran Minyak Kencotran Anggur Perjemuan Banner Semua Semua Enggak Yesus Itu Yesus Enggak Usah Yesus Plus Minyak Plus Banner Plus Batu Plus Air Enggak Yesus Itu Yesus Enggak Ada Yesus Plus Maaf Yang Kedua Kerajaannya Kanyata Di Kota Kita Kalau Enggak Ada Permusuhan Lagi Hidup Dalam Damai Hidup Dalam Keharmonisan Maka Itu Tuhan Benci Intoleransi Ingat Apalagi Membedakan Suku Itu Setan Betul-betul Tidak Ada Lagi Bicara Suku Apa Bangsa Apa Tidak Itu Kejahatan Yang Menakutkan Ayo Berdamai Ayo Berdamai Adakan Perdamaian Dengan Semua Orang Semua Orang Saudara Enggak Cuma Satu Dua Orang Misalnya Di Kota Solo Penduduknya Itu Misalnya Seratus Ribu Misalnya Jangan Suara Berkata Gini Tuhan Saya Ini Sudah Berdamai Loh Tuhan Dengan Yang 99 9999 Orang Tinggal Yang Satu Itu Tuhan Gak Bisa Kalau Penduduk Solo 100 Ribu Maka Harus Berdamai Dengan Yang 99 Karena Yang Satukan Saudara Harus Berdamai Dengan Semua Orang Gak Bisa Tidak Yang Berikut Dan Janganlah Bawa Kami Kedalam Pencobaan Bukan Ujian Loh Terjemahnya Gak Boleh Salah Kalau Ujian Harus Kita Hadapi Tapi Ini Pencobaan Maka Itu Dia Mengajar Kita Dan Lepaskanlah Kami Dari Yang Jahat Apa Itu Yang Jahat Ya Kembali Lagi Ke Kalimat Pertama Ketika Ada Orang Mengaku Murid Yesus Tetapi Punya Bapak Yang Lain Bukan Bapak Kami Yang Di Dalam Surga Itu Pencobaan Masih Mengakui Ada Pemimpin Yang Lain Selain Bapak Kita Dan Selain Tuhan Yesus Kepala Gereja Kita Sudara Maka 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 Penting Sekali Kita Melihat Fakta Ini Oh Terima Kasih Bapak Untuk Kepercayaanmu Jadi Jangan Bawa Kami Kedalam Pencobaan Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Artinya Jangan Pelit Jangan Egois Karena Pelit Dan Egois Itu Orang Kristen Itu Hambat Tuhan Itu Pelayan Tuhan Itu Majelis Itu Penginjil Itu Pengkotba Itu Pemain Musik Guru Sekolah Minggu Pendoa Siapa Kalau Masih Pelit Dan Egois Tidak Akan Bisa Berbagi Makanan Untuk Orang Lapar Yang Ada Di Sekitar Kita Awas Kalau Sampai Saya Bicara Ini Dan Ada Yang Berkata Kok Saya Itu Selama Hidup Tidak Pernah Ketemu Orang Lapar Ya Maaf Sudara Ada Dimana Merti Tidak Kalimat Ini Hal Kedua Jangan Bawa Kami Kedalam Pencobaan Maksudnya Iblis Mencoba Tapi Lepas Salah Kami Dari Yang Jahat Jangan Ada Musuh Dalam Hidup Ini Jangan Berdamai Dengan Semua Orang Baru Karena Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Kuasa Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Baru Amin Perjumat Perjumat Tiap Minggu Ibadah Kita Mengucapkan Doa Bapak Kami Hanya Diucapkan Tetapi Tidak Dilakukan Perjumat Doa Doa Itu Kerjasama Dengan Tuhan Dan Tuhan Kerjasama Dengan Kita Karena Waktu Setelah Makhbes Liak Abraham Abraham Walaupun Ditulis Di Terjuman Alkitab Kita Kejadian 18 Ayat 16 Itu Jelas Doa Syafaat Abraham Untuk Sodom Baca Baik Baik Ternyata Abraham Tidak Berdoa Tapi Diskusi Tawar Menawar Minta Tuhan Memberi Keputusan Tuhan Ada Doa Ngomong Diskusi Luar Biasa Musa Tidak Berdoa Tapi Diskusi Ketika Tuhan Marah Musa Aku akan Hukum Mereka Keluaran 32 Eting Kesembilan Murkaku Bangkit Musa Terhadap Mereka Biarkan Aku Membinasakan Mereka Tapi Musa Naik Bandeng Itu Syafat Ya Yahweh Ingatlah Lalu Ayat 11-12 Ditulis Keluaran 32 Lalu Tuhan Menyesal Atas Keputusannya Dan Dia Merubah Hukuman Mati Karena Musa Sebagai Pendoa Hadir Untuk Naik Banding Jangan Begitu Tuhan Keluaran 32 Mulai Ayat 8 Sampai 13 Nanti Baca Karena Waktunya Itu Doa Maaf Ya Para Pendoa Syafat Izinkan Saya Ngomong Ini Ketika Kita Kumpul Sebagai Pendoa Syafat Terus Dalam Nama Yesus Dalam Pokoknya Seru Doa Untuk Daerah A Doa Untuk Daerah B Sudah Dua Jam Lebih Pemimpinnya Berkata Haleluya Amen Oke Mudah Terus Biasanya Suluku Suluku Batok Batok Ngerti Terus Meluruskan Lutut Karena Baru Berlutut Lama Dalam Doa Syafat Mudah Terus Nggak Ngapa Ngapain Malah Setelah Doa Kebanyakan Tanya Habis Ini Kita Makan Dimana Eh Maaf Lalu Dua Minggu Atau Dua Bulan Kemudian Kita Ngecek Hei Ada Yang Tahu Nggak Daerah Daerah Yang Kita Doakan Bulan Yang Lalu Terjadi Apa Ya Maaf Saudara Siapa Yang Dicek Oleh Para Pendoa Syafat Itu Tahu Nggak Mereka Ngecek Tuhan Sudah Kerja Atau Belum Betul Tidak Itu kan Kurang Ajar Eh Kok Kita Ngecek Tuhan Itu Doa Syafat Yang Salah Seharusnya Setelah Kita Doa Syafat Untuk Satu Daerah Rapat Salah Doa Siapa Diutus Duluan Kesana Daerah Itu Perlu Apa Perlu Dokter Perlu Guru Perlu Bisnis Perlu Air Bersih Perlu Apa Itu Baru Doa Yang Benar Kerjasama Dengan Tuhan Dan Tuhan Bersama Sama Kerja Dengan Kita Aduh Sayang Waktu Ayat Terakhir Lukas 11 Ayat 7 Ayo Kita Bongkar Kesalahan Kita Selama Ini Oh Ampuni Kami Tuhan Udah Lukas 11 Ayat 9 Maaf Ayat 9 Lihat Itu Para Pendoa Pasti Hafal Ayat 9 Ya Oleh Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Getoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Amen Tapi Jangan Salah Ngerti Serah Perhatikan Kalimat Pertama Ayat 9 Oleh Karena Itu Jadi Oleh Karena Apa Ada Alasan Untuk Gereja Diberi Janji Mintalah Akan Diberi Carilah Akan Dapat Getoklah Pintu Akan Dibuka Oleh Karena Apa Langsung Nanti Di rumah Baca Waktu Sudah Habis Mulai Ayat 5 Lukas 11 Oleh Karena Apa Saudara Dan Saya Diberi Janji Untuk Minta Untuk Cari Untuk Getok Begini Ayat 5 Lukas 11 Kata Tuhan Yesus Jika Ada Seorang Di Antara Kamu Tengah Malam Pergi Ke Rumah Sahabatnya Yang Pabrik Roti Lalu Getok Sebab Malam Itu Di rumah Mu Kedatangan Tamu Ada Sahabatmu Ini Saya pakai Istilah Daerah Solo Ada Sahabatmu Dari Semarang Mau Kemadion Nah Yang Tau Itu Lihat Petah Sampai Cepat Sampai Solo Keluarga Di Mobil Ini Kelaparan Tapi Kebetulan Tidak Ada Warung Buka Tidak Ada Restoran Tidak Ada Endomart Alfamart Misalnya Tapi Sahabat Itu Ingat Eh Di Solo Kita Punya Teman Nah Mampirlah Mereka Ke rumah Saudara Yang Di Solo Begitu Sampai Suara Kaget Aduh Kok Pas Kami Juga Tidak Ada Makanan Tapi Tunggu Saya Mau Ke rumah Sahabat Saya Punya Pabrik Roti Datang Saudara Ke rumah Teman Yang Pabrik Roti Aduh Sampai Sana Jawabannya Maaf Tidak Bisa Diganggu Kami Tidur Semua Pintu Sudah Dikunci Besok Aja Nah Ayat Delapan Itu Terjemahnya Membingungkan Karena Mereka Dua Bersahabat Saudara Yang Ngetuk Pintu Teman Pintu Rumah Teman Mupabrik Roti Tunda Belek Juga Setelah Saudara Dengar Jangan Ganggu Anakku Keluargaku Sudah Tidur Tapi Saudara Keras Kepala Ada Kalimat Ini Karena Sikapnya Yang Tidak Malu Itu Ayat Delapan Saudara Karena Sikapnya Yang Tidak Malu Jadi Saudara Berkata Gini Ngomonglah Sampai Capek Kamu Tidak Mau Bangun Aku Tetap Ketuk Dan Aku Tau Kamu Tidak Akan Marah Karena Kamu Sahabatku Nah Yang Punya Roti Sama Dablebnya Ketuk Sampai Capek Aku Tidak Akan Bangun Dan Aku Tau Kamu Tidak Akan Marah Karena Kamu Sahabatku Dua Dua Ngotot Tapi Karena Saudara Punya Sikap Tidak Malu Itu Ayat Delapan Maka Tuhan Yesus Berkata Bangun Akhirnya Orang Itu Bangun Dan Memberikan Kepada Saudara Apensel Perlu Tiga Roti Oleh Karena Itu Jadi Mulai hari ini Jangan Merampok Surga Dengan Lukas 11 Ad 9 Untuk Keperluan Dirimu Keluargamu Mertuamu Mantumu Cucukmu Besanmu Anjingmu Maaf Stop Lukas 11 S9 S9 Oleh Karena Itu Karena Tengah Malam Sekarang Ada Banyak Orang Lapar Apalagi Masa Pandemik Begini Orang Bethlehem Itu Punya Roti Karena Dia Tinggal Di rumah Roti Bethlehem Ketuklah Pintunya Tanpa Malu Karena Untuk Orang Lain Kalau Kita Enggak Punya Kalau Yang Punya Enggak Boleh Pakai Ayat Itu Langsung Berkorban Beri Tapi Kalau Saudara Dan Saya Sedang Butuh Untuk Diri Sendiri Dan Keluarga Taulah Malu Untuk Merampok Surga Maaf Saya Berkata Maka Itu Banyak Doa Yang Salah Surga Tidak Adir Karena Konsepnya Kiranya Tuhan Memberkati Kita Untuk Menghadirkan Kerajaannya Di Kota Kita Dengan Model Metode Prinsip Konsep Doa Bapak Kami Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Suara-suara Dari Solo Membisa Kesempatan Untuk Boleh Berbagi Pada Her